Intro Afiliasi wartawan Probolinggo Raya berencana akan menggelar peringatan hari ulang tahunnya yang kedua, yang rencana kegiatan tersebut akan digelar di sebuah cafe di sekitar Jalan Mastrid Kota Probolinggo, Jawa Timur Berikut ulasan selangkapnya untuk Anda Intro Dalam rangka mempersiapkan peringatan hari ulang tahun organisasi wartawan lokal Kabupaten Probolinggo yang tergabung dalam afiliasi wartawan Probolinggo Raya digelar kegiatan musyawarah bersama yang bertempat di salah satu cafe Jalan Mastrid Kota Probolinggo Pada musyawarah bersama itu telah disepakati mengenai pembentukan panitia hari ulang tahun afiliasi wartawan Probolinggo Raya yang kedua tahun serta rencana kegiatan bakti sosial seperti santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa Berikut penyerahan dua kursi roda yang rencana kegiatan tersebut akan diadakan di sebuah cafe yang terletak di sekitar Jalan Mastrid Kota Probolinggo pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 Fahrul Moza selaku ketua organisasi AWPR berharap pada pelaksanaan HUT AWPR tersebut dapat berjalan sesuai rencana serta dapat berjalan dengan aman dan lancar Mas Fahrul ini dalam rangka apa nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita dari afiliasi wartawan Probolinggo Raya AWPR mengadakan rapat koordinasi terkait tanggal 20 Agustus yang akan diadakan HUT AWPR yang kedua Mas bentuk kegiatannya seperti apa ini? Dalam kegiatan ini nanti kita ada kegiatan sosial yaitu membagi-bagi sembako untuk janda-janda dan yatim piatu santunan ada hal-hal lagi yang sangat menarik disini kita ada pembagian kursi roda untuk dua orang yang mengalami kacat Tanggal pelaksananya Mas? Pelaksanaan tanggal 20 Agustus hari Sabtu Harapan? Harapan kedepan untuk semua masyarakat Probolinggo supaya men-support kemajuan AWPR dan AWPR disini banyak kegiatan yang belum kami selesaikan Mas, apa yang paling berkesan selama menjadi anggota anggota organisasi AWPR Mas? Sangat berkesan sekali karena kebersamaan kita itu ketika peliputan itu suka duka itu kita jalani bersama gitu dan juga kedepannya harapan saya itu sangat biar tambah solid biar tambah solid dari kota Probolinggo Syaila BSTV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.